Kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana membuat cengkorongan pada rehasin Jogja Pais Ageng. Nah, pertama-tama rambut diikat dulu, kemudian diberi pomet wax dari Gatsby. Selanjutnya membuat penunggul diukur tiga jari dari ketinggian alis. Kemudian dibuat jari seluruh, setelah itu berpatokan juga pada pembuatan penitis, diukur dari cabang manjangan ranggah yang tertinggi. Lalu dibuat jari seluruh, berpatokan pada wondoluruh dari hidung. Kemudian kita membuat penunggul tiga jari yang kita buat, kita ukur dengan penuli. Kemudian pengapit tiga jari berdiri dan penitis dua setengah jari. Kemudian kita membentuk kuncup cedah, yaitu bentuk dari cengkorongan penitis dan penunggul pada tatarias pengantin Pais Ageng. Di sini saya menggunakan penuli sebagai penolong untuk membentuk kuncup cedah pada cengkorongan Pais Ageng ini. Bentuklah cengkorongan Pais Ageng ini supaya terlihat kiri semakanan sama. Atau simetris. Selanjutnya kita menuliskan membuat godek dengan bentuk mangot dari ukuran satu jari dari telinga. Satu jari ke atas terus membentuk mangot. Kemudian di bawahnya itu dua jari dari anak kuping. Selanjutnya kita pasang pidi menggunakan puas. Di sini saya menggunakan pidi anti lengket supaya kalau cipika-cipiki tidak menempel. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. 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 Perhatikan saat mengisi pidi kita mengisi bagian pinggir luar terlebih dahulu baru diisi dalamnya. Terima kasih telah menonton. 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 Saya akan menonton. Saya akan menonton. 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 menonton.